Intro Jawa Barat penyumbang kasus DBD tertinggi di Indonesia Pada Rabu siang 22 Mei, Sekda Provinsi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka melakukan sosialisasi sekaligus launching program Sijumo Intro Sekda Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Majalengka launching Geber Sijumo dan Jamilah atau gerakan bersama literasi stunting, imunisasi, pencegahan DBD, penanggulangan TBC dan jaga ibu hamil serta lingkungan bersih dan sehat dengan PHBS yang berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Majalengka pada Rabu siang 22 Mei Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Majalengka serta seluruh siswa SMK Negeri 1 Majalengka melaksanakan senam bersama dan dilanjutkan dengan arahan dari Sekda Provinsi Sementara pada tahun 2024 ini, Jawa Barat penyumbang kasus DBD tertinggi di Indonesia karena itu Sekda Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi sekolah tingkat SMK Jawa Barat penyumbang kasus DBD tertinggi di Indonesia dengan jumlah kematian sebanyak 209 kasus Tren angka penularan demam berdarah atau DBD berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi angka kasus DBD dari bulan Januari sampai Mei 2024 telah mencapai 27 ribuan kasus Menurut saya sih baik, kita jadi tahu apa itu arti stunting, saya mengatasi stunting gimana, ya cukup Ya, itu gimana respons bagi pelajar? Ya, baik sih, bagus, jadi biar pelajar itu tahu tentang kesehatan, jadi bukan pelajaran aja yang kita pelajari tentang kesehatan juga kita perlu Itu yang dibahas kesehatan tentang apa? Tentang stunting, tentang TBC Ya, TBC Sama DBD DPD Tadi kan ada himbawan untuk bisa menyampaikan ke rakan-rakan di kampung itu, di lembur, sama keluarga itu gimana? Ya, harus jaga kesehatan, pola makannya harus baik dan dari makanan-makanan yang sekiranya tidak baik Artinya ini pengetahuan di luar konteks belajaran di sekolah? Ya, menurut saya Apalagi kan di SMK kan kayak gak ada pelajaran hikmah gitu, jadi gak ada pengetahuan tentang kesehatan Jumo dan Jemila ini hanya haikan, sebetulnya intinya adalah bagaimana melaksanakan gerakan bersama dalam rangka pencegahan stunting dan penanganan DPD dan TBC di Jawa Barat Kita ketemu bersama bahwa berdasarkan data terakhir, stunting DPD dan TBC di Jawa Barat amkannya cukup tinggi dan tentu ini memprihatinkan kita semua Untuk stunting, Jawa Barat saat ini hasil survei kesehatan Indonesia menembus 21,7% Dan itu sangat tinggi, tentu itu dari PR kita Yang kedua, DPD juga DPD ini yang terjangkit selama 2024, ini belum setahun ya, baru berapa bulan, itu menembus 28.000 lebih warga Jabar terserang DPD Dari 28.000 lebih, 210 itu meninggal dunia Tentu ini pun sama angka yang memprihatinkan Demikian juga dengan TBC Yang terjangkit TBC di Jawa Barat menembus 211.000 lebih Ini pun sama angka yang cukup tinggi Dan lagi-lagi ini adalah PR kita semua Karena itu kami memandang untuk mengetahui stunting DPD dan TBC tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa Harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa Dengan adanya edukasi tersebut, para pelajar merespon dengan positif dan menambah pengetahuan Yang nantinya akan disampaikan terhadap masyarakat Bahkan sekarang tahu faktor dari meningkatnya kasus DPD kemanusia salah satunya perubahan cuaca Pada musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau Nyamuk Aedes Aijepti mengalami perubahan perilaku menjadi lebih intens menggigit manusia Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan